Hai putih langsung Halo guys salam sepak bola kali ini kita akan membahas pertandingan antara Badak Lampung FC dan Tira Persikabu tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe like dan komen Oke guys Oke guys kali ini kita akan bahas tentang pertandingan Liga 1 pekan ke-20 yang akan mempertemukan antara Badak Lampung FC melawan Tira Persikabu dan laga kali ini akan digelar di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung jelas laga ini akan menjadi pembuktian bagi tuan rumah mampukah mereka mempertahankan performanya ya seperti yang kita tahu pada pertandingan terakhir tim Laskar Saburai ini baru saja meraih kemenangan perdana di depan publik sendiri guys dan nampaknya kali ini pelatih Milan Petropik akan kembali memainkan pemain-pemain bertahan andalanya karena jelas Tira Persikabu bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan apalagi di tiga pertandingan terakhir mereka belum mampu meraih kemenangan bahkan di laga terakhir mereka harus takluk dari PSM dengan skor 2-0 guys namun bila Badak Lampung FC mampu mempertahankan permainan mereka seperti saat melawan Kalteng Putra pertengahan pekan lalu jelas meraih hasil yang maksimal bukanlah hal yang mustahil bagi tim kebanggaan asal Lampung ini guys di lini depan Fernandinho akan kembali menjadi andalan pasukan Laskar Saburai ini demi mampu membalas kekalahan mereka di pertemuan pertama saat melawan Tira Persikabu di awal musim yang lalu guys dan di sisi lain Tira Persikabu akan kembali mati-matian agar mampu kembali menaklukkan tim asal Lampung ini guys pasalnya untuk terus berada di papan atas kelas main sementara mereka harus mengembalikan performa mereka seperti di awal musim lalu guys tira-tira mampukah Badak Lampung membalas dendam pada tamunya kali ini ataukah Tira Persikabu yang akan mampu mematahkan tren positif Laskar Saburai ini guys sangat menarik untuk kita tunggu berkandingan kali ini ya guys dan pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung pada hari Senin besok pukul 18.30 guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati